Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Sofian Arissa Putra Saya doakan semoga semuanya sehat selalu Dimanapun kalian berada Usahakan tetap di rumah saja Apalagi keadaan sekarang Yang masih banyaknya pandemi COVID-19 Oleh karena itu kita harus mengikuti arahan dari pemerintah Jaga diri masing-masing Jaga kebersihan Tetap di rumah saja Sebelumnya kita sudah membahas di bab 1 Materi tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II Kita disana sudah membahas faktor sebab akibat Kenapa bisa terjadi Perang Dunia I Kenapa bisa terjadi Perang Dunia II Kapan Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu berlangsung Kita juga sudah membahas Pemenang daripada Perang Dunia I dan Perang Dunia II Semoga semuanya mudah dipahami Sekarang kita pembahasan baru Yaitu bab 2 Materinya tentang kolonialisme dan imperialisme Yang ada di Indonesia Baik selanjutnya Di bab 2 ini Sama-sama kita akan membahas tentang Kolonialisme dan imperialisme Yang ada di Indonesia Segaligus nanti juga kita membahas Tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Oke sebelum dimulai pelajarannya kali ini Seperti biasa kita harus membaca doa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Disini saya sudah menyiapkan peta konsep Pembahasan kita Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Yang kedua definisi kolonialisme dan imperialisme Yang ketiga latar belakang atau faktor bangsa barat datang ke Indonesia Yang keempat kedatangan bangsa barat ke Indonesia Terakhir adalah kesimpul Tentunya sebelum kita belajar Kita juga harus mengetahui tujuan pembelajarannya Yang pertama adalah dapat menceritakan kembali Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Dan yang kedua dapat menjelaskan faktor Kenapa bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia Baik langsung aja Kita akan membahas kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia Tentunya kita membahas dulu nih Arti definisi daripada kolonialisme dan imperialisme Yang pertama kolonialisme Itu artinya adalah penguasaan terhadap negara orang lain Tanpa mengubah pemerintahan di negara tersebut Artinya orang-orang barat datang ke Indonesia Tidak mengubah tatanan kehidupan kita, budaya kita Tapi mereka datang ke negara kita Hanya untuk menguras habis kekayaan bangsa atau negara kita Nah yang kedua adalah imperialisme Imperialisme itu artinya Penguasaan negara orang lain terhadap hasil dan kekayaannya Dengan mengubah pemerintahan di negara tersebut Jadi orang luar negeri atau orang barat datang ke Indonesia Mengambil alih kekayaan Menguras habis kekayaan alam kita Lalu kemudian mereka juga mengubah kebiasaan hidup kita Maupun agama kita Nah selanjutnya adalah Latar belakang atau faktor Kenapa bangsa barat datang ke Indonesia Yang pertama adalah Daya tarik daripada negara itu sendiri Yaitu Indonesia Tidak bisa dipungkiri bahwasannya Tidak bisa dipungkiri bahwasannya negara kita itu memiliki banyak sekali daya tarik dari mulai keindahan alamnya Budayanya Bahasanya Dan yang paling menjadi daya tarik bagi bangsa barat datang ke Indonesia adalah Rempah-rempah yang begitu banyak ada di Indonesia Jadi mereka mengambil atau membeli rempah-rempah dari orang Indonesia dengan harga yang sangat murah untuk dijual kembali di luar negeri dengan harga yang sangat mahal Jadi yang pertama adalah daya tarik Indonesia khususnya rempah-rempah Nah yang kedua adalah Kenapa bangsa barat datang ke Indonesia Yaitu motivasi 3G atau semboyan bangsa-bangsa barat Apakah motivasi 3G itu? 3G adalah Gold, Glory, Gospel Dimana gold itu dalam bahasa Inggris artinya adalah emas Emas disini diartikan adalah kekayaan Jadi bangsa barat datang ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan Yang kedua adalah Glory Glory artinya adalah kejayaan Jadi bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari kejayaan Yang ketiga adalah Gospel Gospel itu artinya keinginan untuk menyebarkan agama Jadi disamping orang barat datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan, kejayaan Mereka juga ingin menyebarkan agama mereka Yaitu agama Kristen Yang terakhir adalah revolusi industri Artinya adalah berubahnya tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin Jadi dengan adanya mesin ini Orang-orang barat itu bisa berpergian kemanapun Dengan cepat Dan tidak menggunakan tenaga manusia dan hewan lagi Baik selanjutnya adalah Kedatangan bangsa barat ke Indonesia Kedatangan bangsa barat ke Indonesia Kurang lebih ada empat negara barat yang datang ke Indonesia Yang pertama adalah Portugis, Sepanyol, Inggris Terakhir adalah Belanda Nah disini kita akan membahas satu persatu secara singkat Kedatangan keempat negara tersebut ke Indonesia Baik yang pertama ada Portugis Negara pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis Yaitu pada tahun 1511 sampai 1512 Tapi kala itu Portugis berlabuh di Malaka Yang dimana Malaka pada saat itu adalah wilayah Bagian wilayah daripada Malaysia Dan barulah pada tahun 1512 Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku Yang dipimpin oleh Alfonso Darberguerque Nah yang kedua adalah negara Spanyol Negara kedua yang datang ke Indonesia Yaitu Spanyol pada tahun 1521 Mereka sampai ke Indonesia khususnya di Maluku Dan yang memimpin kala itu adalah Sebastian Del Cano Spanyol datang ke Indonesia Bukan hanya dalam merangka mentah dari rempah-rempah Tapi mereka juga ingin membuktikan bahwasannya bumi itu bulat Dan negara ketiga yang datang ke Indonesia adalah Inggris Yaitu pada tahun 1579 Yang pada saat itu mereka berhasil mendarat atau berlabuh di Ternate Dan yang memimpin kala itu adalah Kapten Thomas Cavendish Dan mereka berhasil menirikan persekutuan dagang Yang diberi nama EIC Atau East Indian Company Nah negara terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda Belanda sampai di pelabuhan Banten Pada tahun 1595 Yang dipimpin oleh Cornelis de Hotman Jadi si Hotman ini berhasil membuka jalur dari Belanda ke Indonesia Ya baik Itulah tadi sedikit pembahasan tentang definisi kolonialisme dan imperialisme Juga tadi kita sama-sama bahas tentang faktor atau latar belakang Kenapa bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia Kita juga sudah membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Mulai dari Portugis, Hanyol, Inggris, sampai Belanda Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan dapat dimengerti, mendapat dipahami Terakhir tugas kalian adalah mengisi tabel di bawah ini Seperti yang sudah saya contohkan Baik, saya akhiri Kurang lebihnya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh